Intro Sobat muda, salam sehat untuk kita semua Senang dapat kembali menjumpai kalian lewat Renungan Youth for Christ Renungan kita hari ini berjudul Hidup oleh Iman yang dilandaskan pada surat Roma 1, 8-17 Bersama saya Pendeta Santiani Manurung dari GKI Geria Merpatimas Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa Bapak di surga, berkatilah kami, bimbinglah kami Kala kami akan membaca dan merenungkan firmanmu Di dalam Kristus kami berdoa, amin Yang menjadi pusat refleksi kita adalah Roma 1, ayat 17 Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman Dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis Orang benar akan hidup oleh iman Sekali lancung keujian, seumur hidup orang tak percaya Ini menjadi peribahasa yang paling sederhana untuk mengingatkan orang Betapa pentingnya dipercaya oleh sesama Dalam hidup keagamaan, kepercayaan yang pertama dan terutama ditujukan kepada Allah Kepercayaan kepada Allah biasanya disebut dengan iman Ini adalah kepercayaan yang paling dasar Paulus menegaskan hal ini dengan sangat jelas kepada jemaat di Roma Mengapa? Roma sebagai bukota dari kekaisaran pada saat itu bukan saja kota yang sangat besar Melainkan juga penuh dengan berbagai macam acara Ini menjadi tantangan tersendiri bagi orang Kristen di Roma yang belum sempat dikunjungi oleh Paulus Karena itu dalam suratnya, Paulus sangat mendorong orang Kristen di Roma Agar tidak tergoda dengan pengajaran lain Dan tetap berpegang teguh pada kabar baik yang diberitakannya Kalaupun orang Kristen di Roma menghadapi penganiayaan Mereka harus bertahan dan tetap percaya Tetap beriman kepada Allah yang sudah menyelamatkan mereka di dalam dan melalui Yesus Kristus Youth, hidup sebagai orang Kristen memang tidak pernah mudah Namun, itu bukan alasan untuk mengingkari iman kita kepada Allah Sebaliknya, justru di tengah berbagai tantangan itulah Iman kita punya kesempatan untuk diuji dan mengalami pertumbuhan Karena itu, pesan Paulus sebagai jemaat di Roma juga masih relevan bagi kita saat ini Hiduplah oleh iman Kesukaran dan tantangan terhadap iman kita adalah kesempatan untuk memurnikan keyakinan kepada Allah Agar semakin kokoh Mari kita berdoa Bapak di surga, hidup kami yang masih kami jalani sampai saat ini Ada begitu banyak tantangan Dalam pekerjaan kami, dalam pergulatan-pergulatan kami yang lain Namun jangan biarkan iman kami lepas dari Tuhan Kami mau terus berjuang dan terus berjuang di dalam Tuhan Kami tidak mau patah dan hilang pengharapan di dalam Tuhan Terpujilah nama Tuhan dalam Kristus kami berdoa Amin Sobat muda, demikian renungan pada hari ini Tuhan memberkati Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Terima kasih telah menonton!